Intro Hai hai, selamat pagi, Bujibadi. Sports Update kembali hadir selama 30 menit ke depan dengan beragam informasi seputar dunia olahraga dari dalam negeri maupun macaregara. Bersama saya Syara Saprelia dan inilah Sports Update selengkapnya. Bagaimana jemput RMAFC tidak perlu waktu lama untuk mencari nakoda baru. Tim berjuluk Si Koedan resmi memilih Hefie Roca sebagai pelatih baru mereka. Dalam beratap laga pekan ke-9 Beryl Liga 1 2022 hingga 2023, Bandura United dipastikan belum diperkuat striker andalannya, yaitu Luli-nya. Hal itu disebabkan sang pemain masih menjalani perawatan akibat cedera yang dialaminya. Buat fans Liga Inggris yang belum berlangganan paket Diamond Video, ada diskon spesial promo kick-off Bambak 2 hanya Rp49.000. Kamu sudah bisa menonton semua pertandingan Liga Inggris plus semua tontonan yang ada di video. Yuk segera berlangganan sekarang. Promo ini berlaku dari tanggal 5 sehingga 18 September 2022. Jangan kemana-mana, saya Jirah berikut ini Sports Update akan kembali hadir dengan informasi dari hasil perbat fight-out US Open. Informasinya saat lagi tetap di Sports Update. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sports Update bersama saya, Syahda Saprilia. Dari babak perempat final US Open, sejumlah petenis unggulan berhasil menaklukan lawan-lawannya. Osjabur dan Casper Root sukses melangkah ke semi-final. Setelah berdepi cukup lama, pebalap Repsol Honda Mark Marquez kembali ke lintasan dengan menjalani tes tengah busi MotoGP di sirkuit Misano. Meski mendapatkan hasil yang positif, Markes masih harus jalani perawatan untuk proses pemulihan. Setelah mengikuti latihan bebas di GP Spanyol dan Perancis, pebalap asal Belanda Dick DeVis akan kembali tampil dalam latihan bebas GP Italia. DeVis akan menggantikan pebalap Aston Martin, Sebastian Vettel. Jangan lupa untuk subscribe channel Youtube Boji.Sosial karena banyak video menarik mulai dari highlight pertandingan olahraga, live studio dan bagi-bagi hadiah mulai dari tiket konser hingga uang elektronik ratusan ribu rupiah. Yuk langsung saja subscribe Youtube Boji.Sosial sekalian juga. Tetapkan bersama Sports Update karena setelah yang satu ini, kami masih mempunyai informasi hasil pertandingan UEFA Champions League 2022 hingga 2023. So, stay tuned. Terima kasih Anda masih bersama saya, Shana Saprilia dalam Sports Update. Kami hadirkan informasi dari hasil pertandingan UEFA Champions League 2022 minggu pertama yang berlangsung tadi malam dan berikut rangkumannya. Mengarungi awal musim 2022 hingga 2023, Chelsea justru mendapatkan hasil minor di setiap penampilannya. Hal itu tentu membuat manajemen Chelsea memutuskan untuk membecat Thomas Tuchel sebagai juru taktik The Plus. Sebajak tujuh pertandingan di musim ini sudah dijalani oleh Chelsea. Namun mereka masih memiliki permasalahan, terutama pada pertahanan lini belakang yang terbilang masih rapuh. Sherdan Syakiri merupakan sosok pemain andalan dari tim La Suisse. Pasalnya, sang pemain pernah mencetak hat-trick pada perhelatan Piala Dunia 2014. Dengan ini berada sudah kebersamaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sports Update bersama saya, Shana Saprilia. Namun jangan ganti channel Anda terlebih dahulu karena setelah yang satu ini akan ada Today's Update bersama Edward Fidi Ali. Halo, selamat pagi Fidi. Ada berita update apa saja untuk hari ini? Halo, selamat pagi Shana. Hari ini Today's Update punya informasi seputar aksi demo menolak kenaikan harga BBM. Ada juga informasi seputar dunia kriminal dan tentu saja tindak ketinggalan negara yang lolos Piala Dunia Qatar 2022. Baik, terima kasih banyak Fidi. Pastikan Anda tidak melewatkan berita-berita terupdate yang telah dirangkup oleh tim redaksi Today's Update. Saksikan seluruh pertandingan terbaik FIFA World Cup Qatar 2022 di seluruh jaringan BDSCM. Mulai dari SCTV, Indosiar, Video, Next Parabola, Champions TV, Menteri TV, dan pastinya di Boji. Saya Shana Saprilia pamit undur diri, sampai jumpa di Sports Update selanjutnya hanya di Boji. Everyday Excitement. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax